Dari kanan dan juga pertanian. Di peringkatan belakangan ini para ilmuwan telah menemukan terumbu karang raksasa berbentuk mawar sewajar 3 km yang terbelah 1,8 km yang masih asli dilepas pantai mahim. Terumbu karang raksasa ini kalau tak diputuh lama lebih dari 30 meter dan terumbu karang ini mungkin membutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk tumbuh. Para ilmuwan menjelaskan bahwa beberapa karang berbentuk mawar berdiameter lebih dari 2 meter. Tim ilmuwan mengungkapkan bahwa terumbu karang berbentuk mawar tersebut berada di zona senja di ketelapan 30 hingga 120 meter di bawah permukaan laut. Menurut para ilmuwan, kedalaman laut ini masih memiliki cukup cahaya bagi karang untuk tumbuh dan berkembang biar. Menurut para ilmuwan UNESCO, penemuan karang di lepas pantai mahim menunjukkan mungkin ada lebih banyak lagi terumbu besar yang tidak diketahui di lautan. Dan mengingat hanya sekitar 20 persen dari seluruh dasar laut yang bisa diketahkan. Kepala Kebijakan Kelautan UNESCO, Julian Barbier, mengatakan kepada Tantor Berita Rudes bahwa penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana terumbu karang menjadi lebih tahan terhadap perubahan iklimnya. Kepala Kebijakan Kelautan UNESCO, penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana terumbu karang menjadi lebih tahan terhadap perubahan iklimnya. Terima kasih telah menonton!